itu pun baru sendiri udah ditelat-telatin ntar suruh Merik Budi dan siapa tuh biasanya onci terus Enda, terus Maki, kalau Poker jangan tanya selamat pagi dunia tipu-tipu all around you ada ini nggak yang ngadu nih? ada pak, ini Drummer Legend pak Drummer Legend? Tionu... hahaha bukan dong dia mah suka gitu Tionu Gross? waaaaaww waaaaaww ada tadi udah datang di depan suruh masuk, suruh masuk suruh masuk, suruh masuk Tionu Gross, gokil ini kaum-kaum hawa nih pasti wihihi Tionu Gross, guys Assalamualaikum iya bang eh? silahkan duduk, silahkan duduk pak, silahkan duduk kenapa? gak tau gak yang nongol kok manajernya Tionu Gross? bukan pak bukan ini nggak benerin TV pak hahaha enggak beda, beda orang ini oh beda stylish nih oh stylish, bener-bener sangat style banget aduh silahkan, silahkan duduk tapi mukanya saya nggak asing ini mah mukanya nggak asing ini sering ada di potongan-potongan di TikTok ketika main ke tonight show oh iya 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 ini warnanya kesukaan bapak apa? ungu? ah bukan ungu 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 warna-warna kesukaan saya lagi oh gitu di jelasin aja biar semua orang tahu padahal tadi gue yakin abang ini nggak tahu tadi nak perkara lu ngomong-ngomongin kan jadi wah banyak ya gitu pantesan aja gue gue apa ya, gue liat-liat gitu kan ini kok cowoknya jarang sih gue kayaknya ini ini janda, ini janda justru dulu itu bang karena kebanyakan cowok justru ceweknya jarang dibanyakin lah ceweknya eh ini orang-orang ketagihan gue bilang enggak cowok lagi aja undang gitu kita undang warnanya aja ya ya warnanya aja ya ini kalau hasilin dramernya bandnya ungu ya ya kurang lebih lah kurang lebih kayaknya bahaya ini disini ini bahaya habis juga gue disini nih kayaknya kayaknya ada yang mau diaduin gitu apa gitu kayak mau diaduin tuh kayaknya ini kayaknya wow sekali nih kayaknya oke saya data sebelum saya data dulu ya sebelum ya pak ya oke nama Rom Choy Rom Choy Rom Choy ini bahasa-bahasa anak tongkrongan ini ini kalau lagi di klub malam kayaknya nama siapa Rom Choy nama-nama alias soalnya ini enggak pakai mikir tadi udah langsung default ini gitu iya udah langsung default kayaknya nih oke pekerjaan berarti anak band anak band pembantu pembantu apa? pembantu band oh pembantu band posisi di band apa ya itu cleaning service cleaning service bagus bagus masih sebidang sih memang pekerjaan dengan posisi ini masih sebidang ini enggak hera nih emang kalau dibully mula sama Desda nih ngelap-ngelapin drum ngelap-ngelapin guitar ngelap-ngelapin stand mic gitu kan gitu mukul-mukulin drum gitu kira-kira ini bang Rom Choy apa yang mau diadukan ini bang Rom Choy datang ke sini gitu karena saya lihat-lihat banyak sekali keresahannya ya itulah mungkin mungkin situ maka tadi bilang gitu ada di apa potongan di TikTok potongan di TikTok gitu kan bercanda-bercanda medesta kira-kira kira-kira pendapat anda gimana itu kasian sih anda kasian anda dan enggak ada daya upaya untuk melawan gitu kan biasa ada orang gitu tuh ditekan melawan tapi anda tuh cuman gitu aja udah nerima aja enggak sebenarnya itu bentuk perlawanan juga bentuk perlawanan bentuk perlawanan dan bentuk pasrah pasrah karena karena gue gak ada ngebelain sudah sedara gue malah ngedukung dia gitu jadi gue sendiri aja gitu makanya gue cuman jadi ini satu lawan banyak ya ini Rom Choy versus everybody nah iya pada saat itu temen gue tuh kan dia cuman berdua nah gue ada berempat berlima 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 gue jadi sisanya empat lah gitu kan nah berempat itu justru malah ngejorokin gue gitu harusnya harusnya dia mendukung gue dong iya dong akhirnya lawannya cuman dua lagi lawannya cuman dua gitu ternyata dibalik itu mereka mendukung jadi satu lawan enam gak satu lawan satu lawan enam makanya gue cuman bisa jawab senyum aja senyum aja pilihan tepat datang kesini pilihan tepat ini datang kesini berarti perkara satu lawan enam nah tapi yang mau jadi pertanyaan tuh kenapa kok bercandanya dengan desa bisa udah kenal lama atau memang kan kalau kita kenal dia kan emang tanpa etika ya memang kalau bercanda ngaur kan emang ya serius-seriusnya aja ngaur ya serius-serius aja ngaur apalagi bercanda kan emang Bang Roman kenal sama desa itu sudah dari lama kah atau kalau gue kenal dia sih emang zaman masih tongkrongan di studio di Cepakak Putih kan tahunnya 90an gitu lah berarti itu ungu belum ada di klip aktis belum ada belum ada udah kenal bareng iya dulu kan gue juga tapi penyampaian dia juga dengan band latihan di tempat gue nongkrong itu kan jadi ya karena disaring itu kan jadi kita kenal sih tuh kan kenal-kenal mau bercanda-bercanda udah bercanda aja lama-lama kayak gitu kan udah yang keplaksono keplaksini kendangsono iya begitu oh jadi ini dipertemukan karena nyewa di studio yang sama jam-jamnya sering ketemu iya karena gue nongkrong disitu kan kebetulan punya temen gue itu emang disewain jadi yang latihan disitu kan dari mana aja kan desa sebagai geng kelapa gading dan sekitarnya juga kesitu deket ke Cempaka Putih iya Bang Roman emang di Cempaka Putih juga gue kan ya gak jauh dari situ lah rumah gue di daerah apa Highlander 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 asmi situ berarti ya mungkin ya jauh ya dari asmi ya iya tanah tinggi bro oh tanah tinggi kan tanah tinggi tanah tinggi udah ngeband berarti bang siapa Bang Roman dulu udah sebelum sama ungu nih udah ngeband udah ada band-band gue dulu punya band itu namanya kalau Gatol diapain Garuk nah itu dia Garuks Garuks aliran musiknya ya pop rock and roll rock and roll ya dulu emang terinspirasi Rolling Stones gitu-gitulah ya itu slang jaman-jaman itu yang lagunya cowok banget dan tongkrongan banget gitu nah itu dia jendrenya gak yang meleho-melehoi gitu Garuks Garuks ketemu Desta posisinya seumuran dia seumuran lah bohong gak lah gue gak SD lah dia umur-seumur masa dia SD terus gue tenang-tenang kalau DST gitu kurang ajar sama gue apalagi pada masa itu ya adab tongkrongan kala itu ya lo kira waktu latihan itu anak SD yang latihan berarti Bang Roman waktu latihan-latihan ngeband itu sudah SMP SMA apa kuliah enggak udah keluar gue udah gak sekolah maksudnya emang selesai di di STM oh dulu latihan begini bang ya kayak begini berarti ya apanya dulu kayak begini ya berarti ya apanya sama ya ya lo liat aja lo browsing aja tuh karena sama apa enggak gitu kan gitu dulu mungkin gue gondrong kali ya karena alirannya juga ya kalau itu ya kalau anak-anak band atau anak rock tuh ya identiknya dengan gondrong dompet panjang ada rantai ada rantai gitu iya iya gitu celana toothbrush sobek-sobek kacamata kacamata bulat gitu kan tapi gak ada kacanya di belakang ada shell di lipat tapi di celana gitu di celana jeans itu karena di celana kalau gak sampai ke situ ya pas lah tapi kenapa dulu tuh maksudnya gak tau ya kan saya juga punya abang kelahiran juga mungkin kelahiran-kelahiran 80 atau 81 gitu juga ya cita-citanya tuh emang gak ada mau jadi anak band udah band tuh udah nomor 1 lah cita-cita gitu dimulai rata-rata biasa dari SMP ngeband dari SMA ngeband gitu iya sama gue juga dari SMP jadi dulu malah gue sebenarnya nongkrong itu yang bukan leasingan gue jadi di daerah gue itu justru waktu itu gue SMP kelas 2 nongkrong di daerah gue dengan anak SMA 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 CapTun ah CapTun Cap-CEP 10 10 ya emang besar iya 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 jadi yang dulu emang terkenal ribut lah gitu tawuran sama budut gitu kan hari-harinya diisi dan hal-hal yang seperti itulah mungkin iya waktu itu iya tapi ini mah abung pertama ini udah unggung lo yang mana pake topi apa ini ini iya lah ganteng maka sekarang mbak gitu ya enggak 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 ganteng ini coba itu apa lo liat itu garuks band doping sama band itu ada itu ada video clip itu lah ganteng gagah itu sekarang hancur gagah sekarang kan mature aja gitu berwibawa 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 aja sekarang lebih kalen gitu wah ini pasti ini nih romcoy itu ini romcoy romcoy itu gagah aduh oke berarti kita di posisi desanya pak ya apa kita dukung desanya ya kayaknya iya sih jangan dong jangan dong kita harus netral dong sebagai pejabat publik kita harus netral lihat segala sesuatu jadi sebenarnya apa ini sini tempat apa ini melabur apa yang emang sengaja gue apa di jebak ya jebak ini di sini enggak pak enggak pak oh gitu ngeband oke dulu ngeband berarti ya jadi memang udah kenal dulu sama si desa ini tuh iya terus kan tambah lagi kan pas dia masuk ke praktis tambah satu orang lagi kan yang ikut-ikut kan iya Vincent bahasanya dia kan iya Vincent tuh udah tambah lagi kan tapi emang sehati kali maksudnya dulu kan emang pasangannya sampai sekarang bahkan pasangan drum itu pasti dengan bass iya kan kalau di atas panggung salah satu melehoi pasti udah melotot marah kan gitu oh iya menghitung ketukan dan lain-lain itu yang gue alamin di ungu juga itu kan itu yang dialamin di ungu juga itu iya gak ada maksud kesana padahal tadi sebenarnya siapa yang lebih sering Miss drummer atau basisnya iya kalau gue kan gak mau tapi basis juga ada tapi iya lebih seringnya basis biasanya ngasih kode gimana di atas panggung manggil ngasih tau kagak biasanya kalau kalau yang salah itu pas lagi di perjalanan pas main itu kan yang dia salah grip lah ini iya ini pas lagi udah main kan iya udah main gitu kan salah court kan yang nampain lain pindah kemana kesini dia kesini gitu kan terus langsung dia gitu kan udah gitu deh udah gak mau nengok kemana-mana gak mau kanan kiri belakang gak mau udah kasih bawa aja deh itu kan gue jadi jadi yang sama yang Gitanes gue udah hmm gak mau karena biasa kalau udah sakit kelapa itu udah bisa saling-saling hmm udah diresponnya dengan ketawa kalau gak ya jadi yaudah lah ngapain juga kita marah-marah gitu ya sudah alami lah kalau life-life gitu kan kalau sebagai band kan orang pendengar mah apalagi ungu tuh clickers berarti ya atau mungkin yang non-clickers juga kalau nonton band misalkan ungu gitu pasti request lagunya pengennya demi waktu pengennya sejauh mungkin pengennya yang gitu-itu maksudnya ngulang-ngulang itu untuk bertahun-tahun nah itu bosen gak sih sebenarnya atau gimana ya kalau dibilang bosen juga ya tapi emang mau dibilang gimana ya sekarang soalnya lagi pas kemarin bikin album pun juga malah kadang-kadang nyaris jarang dibawain yang lagu baru yang lagu baru karena karena permintaannya itu permintaannya lagu lama gitu kan apalagi TV ya TV makanya kadang-kadang suka ada komen gitu kan minta request lagu ini lagu ini lagu ini maksudnya itu lagu itu itu mulu ya gitu kan bingung juga jawabnya juga bingung bingung harus bersikap gimana harus bersikap mana sedangkan itu emang kadang-kadang apalagi kalau mainnya gathering kan dia requestan dari dari itu yang punya acara yang ngundang ngundang ini lagunya lagu ini kadang-kadang emang lagu yang gak ada di list pun juga dan apa kita gak pernah latihan udah kita spontan main nah kadang-kadang juga emang kita main kalau nyusun song list itu itu biasanya opening sampai nomor 2 itu bener sama closing selebihnya di tengah tuh bebas sebelumnya udah di terserah vokalis terserah vokalis dan kondisi di venue karena kan dia yang tau kondisi penonton itu gimana ya berarti yang penting itu awalan sama closing udah jangan sampai lagu closing dimainin di tengah nah itu dia makanya karena bingung ntar nyari closingannya kan oh gitu kadang-kadang mau dibikin bener pun waktu waktu kapan ya lagi gue konser kemarin itu di Malaysia sampai Singapura gitu nah itu bener kan jadi ada 27 lagu nih nah di lagu di lagu keberapa ya jadi setiap kalau kalau awal-awal itu dua lagu langsung langsung full gitu gak ada gak ada gak ada ngomong jadi dua lagu terus ngomong dua lagu dia ngomong juga kan nah ada jadi ketuker nih gue ini kebetulan emang yang mulainya gue duluan harusnya drummer biasanya harusnya itu jatahnya pasnya speech ngomong harusnya ngomong enggak enggak speech emang di yang lagu kedua ini satu bener satu satu bener yang keduanya keduanya harusnya nanti tuh bukan itu pasangan yang keempat lah gitu nanti ini gue sikat duluan kan gerubah gerubah sedangkan itu udah dikonsep secara lighting terus medianya dibelakang udah dicocokin semua udah dicocokin gitu kan udah gue udah gak ngeliat gitu gue mulai-mulai gitu pada bongong semua ya akhirnya udah gue mau berhenti juga nanggung kan sikat aja udah yang apa yang lighting bingung yang di media bingung wah ini gak gua apaan ini orang-orang yang ngurusin visual ya bukan ini nih akhirnya blank dulu gantung hitam nah waktu itu kenapa bisa miss kayak begitu kalau dari sisi drummer dari Pak Roman karena liat song list kan di bawah kan oke gue salah ngeliat oh salah baca salah baca yang dibaca nomor 4 gitu makanya dengan yakin dan teguh berapa-berapa kenapa kok pada tapi emang di lagu lagu itu awalnya gue dulu ya2 bar kosong gue dulu akhirnya udah yang lain akhirnya dituker lagi kan dituker lagi jadi yang kedua itu jadi keempat tadinya gitu gak tau sih gue pikir ya sudahlah akhirnya gue pulang gue ini dibawa sorry-sorry 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 gitu tapi kalau melihat melihat band ungu gitu ya kan kita tau lah vokalis dulu Mas Pasya ada jadi wakil bupati eh wakil wali kota Palu ya ya terus sekarang juga mungkin kayaknya masih betah di politik juga gitu ya tapi bandnya nih anteng-anteng aja akur-akur aja gitu ada band lain yang langsung wuh bahkan sampe dibenci gitu sampe jadi usuhan nah kalau yang enggak gak usah gitu mukanya jangan seolah-olah band mana tuh gitu mancing udah tau dong band mana udah tau dong ya kalau ungu nih kenapa kok bisa seadem itu ungunya ya itulah maksudnya kita ini kan ngeband ini bukan dua tahun tiga tahun empat tahun baru jadi band itu juga lama kok band itu juga lama nah itu akhirnya kembali lagi ke masing-masing ke orang ya oke ke ya kadang-kadang memain band itu kan emang masing-masing punya ego ya oke apalagi disitu ada beberapa kepala gitu ya mau tiga ke mau empat mau lima gitu mau berapa pun tergantung masing-masing kalau masing-masingnya saling memahami dan saling mengerti ya pasti aman-aman aja dan yang penting kalau di ungu itu kita udah tahu sama tahu udah saling ngerti dan saling memahami juga dan emang sistem yang berjalan itu emang jalan kita pakai itu sistem itu gitu kan walaupun kita ngeband ini kita gak punya peraturan peraturan itu harus punya kesadaran masing-masing gitu kita yang bikin masing-masing gitu jadi kesadaran jadi gak misalnya kita nih COVID-19 nih bareng-bareng pokoknya paturannya gini ya lu gak boleh gini gak ada begitu gak ada begitu justru kita lepas lepas justru kita harus punya kesadaran masing-masing punya apa ya bikin peraturan rasa saling pengertian yang tinggi misalkan kalau latihan dateng telat ya gue gak enak sama orang-orang itu walaupun gak harus disebutin eh jangan telat ya gitu itu gak bisa itu gak bisa tetap telat ya tetap gue aja gue aja walaupun telat tetap gue paling paling pertama berarti misalkan gini nih ada calling-an latihan jam 3 sore iya oke posisi yang datang pertama siapa dan jam berapa gue misalnya gue telat nih misalnya jam 3 nih latihan nih iya iya gue telat lah setengah jam gitu ya setengah 4 Roman baru datang datang ternyata baru gue itu pun baru sendiri udah ditelat-telatin ntar suruh Merik Budi dan siapa tuh biasanya onci oke terus enda terus maki kalau pokoknya jangan tanya loh kalau pokoknya jangan ditanya ya jangan ditanya kalau pokoknya pokoknya satu sip pertama itu udah kosong kosong jadi udah kita ngopi makan berarti misalkan gini lah misalkan nyewa kalaupun kan sekarang kelasan umum ya sudah punya studio sendiri lah gak nyewa gue nyewa karena sekarang kalau dulu basecamp kan waktu itu masih ngontrak pas-pasnya jadi itu kita akhirnya udah selesai kan nah ada di basecamp sekarang ini kan kecil tempat itu kecil karena yaudah buat naruh alat sama anak lula yang ada stay di situ gitu akhirnya kita renjana mau cari lagi kita cari tempat terus kita bikin studio sendiri biar gak latihan kita bayar oh jadi sekarang itu masih nyewa jadi berarti kalau sekali nyewa itu berapa jam dan berapa yang dibuang nah makanya jadi nah minimal kita pasti sewa itu 2 sim 1 sim 3 jam 1 sim 3 jam berarti 6 jam 6 jam nah makanya gue bilang nah gue bilang tadi 1 sim 1 sim pertama itu 3 jam itu udah kosong udah pasti dibuang tuh kebuang kita ngobrol sampai nunggu yang dateng gitu kadang-kadang apalagi kalau udah dateng semua gak mungkin langsung masukkan ngobrol lagi ada bahan obrolan baru lagi apalagi yang mau apa ada ngobrol buat konsep apa gitu kan ini belum lama kita latihan gitu kan 6 jam ngobrol terus udah sampai-sampai itu kita masuk studio cuma berapa lama setengah jam dari nyewa 2 sim dari nyewa 2 sim dari nyewa 2 sim yang dipakai cuma setengah jam setengah jam dua lagu tiga lagu jajah lagu ini udah kelar udah kelar 5 jam tuh ngapain ngobrol ngobrol ngopi makanya jarang ketemu juga ada proyek masing-masing juga iya kadang-kadang gue punya proyek berdua misalnya sama Enda Manggung berdua kadang-kadang Enda mau uci kadang-kadang uci sendiri kadang-kadang pasal sendiri tapi gak apa-apa bawa lagu umu gak apa-apa ya justru harus lah kita gitu kecimbangan lagu orang ntar lagi ini mancing-mancingnya lo tau lagu orang coba suruh bayar lagi ya mendingan lagu umu ya lagu umu bayar gak? iya enggak lah bayar ke situ-situ juga bayar ke situ-situ juga kan sekarang kalau Manggung misalnya kan ada udah-udah modi ini yang keterapin gitu kan kalau ya paling usahnya mau iwo kan ya iwo ngarang bayar lah misalkan nih pas ya ada solo sendiri Manggung sendiri bawain lagu umu ya it's okay gak apa-apa gak apa-apa ya harus begitu lah Enda Onci ataupun Bang Roman gitu atau Makibun ada job sendiri ya bawain lagu umu ya it's okay gak masalah dulu ya kan apalagi kebanyakan lagu dia lagu umu ngasih gak boleh dibawain oh gitu berarti tapi gini mau nanya karena keharmonisan ini apa memang karena rata-rata seumuran semua enggak band umu tuh justru yang paling tua itu basis gue kedua gue oke gak ada loh gak enak banget ketawanya dia masuk gue tuh gak ada niatan untuk mau ngetawanya karena beliau tuh sudah senior tapi ya dia yang mancing dikasih kesempatan sama beliau dulu katanya dramanya proklamasi pak beramar proklamasi jauh banget 1945 dong temen-temen udah jadi nama jalan apa gimana nih ya lo gak mungkin kan lo pasti juga gak percaya gue bilang gue paling monto percaya gue bang percaya gue percaya gue percaya oh tapi memang orang-orangnya pun memang sekalem emang nih tipis-tipis juga nih tipis-tipis desa juga jangan-jangan cabut cabut kalau desa kan cabut bang berarti tapi masa sih gak ada berantemnya ben berantem gak ada bro ada ada iya pernah lah berantem itu yang boleh diceritain yang mana apa yang boleh diceritain yang mana ya kalau masalah yang gue ceritain sih pernah Pasya sama Enda sama Unci pernah elunya enggak gue justru penengah gue sama basis gue menjadi penengah di band itu tuh kalian berdua jarang ada yang ada yang lebih ke fisik kayaknya sih ya kayaknya ah udah cape lah ngapain sih berantem gitu mending ngalah aja deh gitu udah napas udah gak kuat kan tadi dia sama basis Bang Roman sama basis kan tadi disebutin secara gen usia satu dua ini kan udah yang paling senior gitu ya enggak juga betul kebetulan emang mungkin ya karena waktu itu emang keadaan cape mungkin ya cape kita sering ketemu gitu kan pasti pasti adalah yang sedikit tersinggung gitu tapi ya itu enggak berlangsung lama ngedame ini gimana ngedame ini gimana ngedame ini gimana ya pertama ya gue gue bodohan ya sama basis gue ngedamein pasya gitu kan akhirnya udah agak adam baru yang mereka yang dua orang itu gue panggil udah walaupun ya perlu proses ya tapi tetep kita enggak ada tuh yang keceplosan atau keluar nama gue kubar aja mendingin atau gue kubar aja enggak ada enggak ada yang sampai sebegitunya gitu ya udah deh gue coba ya biasanya begitu ya karena nama ungu itu punya kita berlima secara IP itu punya berlima iya jadi misalnya manggung tanpa satu satu orang siapapun gitu mau pasir mau gue mau gitaris mau toh basis gitu itu bukan ungu kecuali makanya kayak bubar kalau ungu tidak menyatakan bubar ya bukan enggak bubar kalau kalau apa apalagi jaman waktu pasnya jadi itu pun banyak bilang adang bubar adang vakum gini-gini ya kan karena gue ya sebagai saudara terima aja gue bilang ya emang enggak kok mungkin karena dia baru peternya nanti TV aja karena jarang di TV jadi langsung menyimpulkan iya menyimpulkan gitu sama aja kayaknya lu juga kenapa kenapa nah lu tadi bilang emang udah aktif lagi gitu gue udah jalan udah abis tahun ini udah kemana-mana udah ke Malaysia iya ke Singapura lu masih ini emang udah mau aktif lagi saya kan mewakili suara netizen mewakili suara netizen nanti kan lu juga barometernya pasti TV oh jarang di TV nih orang udah gak ada di TV gitu kan nah tuh buat warga-warga plus dua dalam jangan ada yang menyimpulkan kalau ungu itu hiatus, vakum atau bubar bahkan enggak tetap mereka manggung manggung maksudnya instrument doang tapi ya instrument doang maksudnya manggungnya kan vokalisnya gak ada gak ada kirain jadi band Kenny G gitu instrument doang udah gak ada yang gak ada apa? di ungu yang belum jadi member ungu siapa tuang? ya kalau dulu itu kan kalau gue dulu ada jaman-jaman 96 itu karena tapi belum jadi member baru edisional tapi nama ungunya sudah ada? gak ada yang belum ada disitu siapa orang pasang Dila? ya gue cuma walaupun gue belum member gitu kok lo mulang gak langsung mulang-ulang sih nanyanya kayaknya njebak juga nih kayaknya parah juga nih orang ini jebakan sama ini kalau ngundang ngundang anak band gitu lah apalagi ungu lah contohnya kalau ngundang ungu keluar kota gitu yang berangkat berapa orang? ya paling banyak sih 20 orang paling banyak? paling banyak 20 orang banyak juga ya? enggak lah banyak dong? ada timpang band yang yang gede-gede pasti beda lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi? iya bisa apa yang bikin banyak tuh? bisa personil kan 5 personil 5 sama manager 1, 6 sama roadman 1, 7 itu kan kalau yang standar-standarnya aja lah nah ini bisa jadi 20 karena ada kalau ungu deh ungu dan krunya masing-masing aja udah 10 oh 1 1 alat musik 1 player 1 kru terus tambah 2 operator di panggung sama di FOH depan di panggung sama di FOH oke yang kayak misalkan buat naikin volumenya atau turunin apanya gitu kalau yang di di apa ya di depan itu kan emang urusannya buat penonton oke kalau kalau yang di panggung itu kan buat kita nih pemain gitu iya 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 pasti misalkan kita ada kurang naik apa gitu iya iya itu kru teknis gak boleh sama orangnya gak boleh satu orang harus beda oh gak bisa iya dan mereka juga pasti sebelum itu kan cekson kan jadi dan udah paham kebutuhannya masing-masing personel itu settingannya gimana nyetem-nyetemnya gimana gitu terus ada rootman yang berhubungan langsung dengan si si pihak penyelenggara itu IO nya terus ada yang bikin-bikin kopi lah iya 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 terus biasanya kalau emang acara itu besar kita nah biasanya cuma kalau kalau kita emang biasa itu cuma 18 karena ada tambahan misalnya buat apa media atau lighting segala macam itu kan tambah dua orang kalau nih kalau itu kan kalau keluar kota pasti bareng-bareng berangkatnya lewat bandara gitu kalau manggung di Jakarta pada berangkat bareng dari basecamp atau ketemu di venue ketemu di venue ketemu di venue gak berangkat bareng dari basecamp gitu enggak ya enggak lah ngapain basecamp orang masih di Jakarta kok sekarang kalau main edik mayoran terus gue ke basecamp dulu ke situ ngapain mayoran gue deket gitu nah misalkan nih misalkan berangkat dari berkaca dari schedule latihan tadi ya kalau ada event di Jakarta apakah sama juga ada yang datangnya tuh ntar ada yang mepet banget datangnya tuh kalau yang mepet tuh pasti udah tau juga kan gitu kan dilatihkan siapa gitu oh cerminannya itulah dilatihkan siapa itu pasti itu vokalis berarti ya kalau kemarin tuh yang yang lagi yang sinkronize sinkronize baru-baru ini dong iya baru ini wuhh kan di tia terus urut main udah di depan gitu kan ngerti kan macet gitu kan soalnya dari situ pasti macet ada acara apalagi kalau lagi ada event ya ada event gitu juga nah gue disitu udah dateng semua kan terus itu lima menit lima menit sebelum sebelum naik sebelum naik baru muncul beliau iya jadi nyampe terus baca doa langsung naik tapi kalau anak-anak mah udah pasti dateng kalau gue mah udah biasa nyantai aja yang panik siapa yang panik ya root manager gue manager gue teman-teman nanya-nanya dimana gue mah nyantai aja ambil ngopi sama kopi mulu ya masih sih disingkronis kan main udah malem ya ngantuk banget emang bang ngantuk banget emang harusnya kopi gak jamin juga sih kalau ngantuk gue minum kopi tetep aja ngantuk aja gitu ngantuk aja ya faktor U tergantung kopinya warnanya apa tergantung oh ada warna-warnanya ya iyalah kan ada ada kopi hitam ada kopi mic kan betul betul ada kopi mic suka ini aja sih suka ini aja sih percaya gue percaya bang bang Roman percaya gue oke kalau begitu bang Roman terima kasih sudah datang kesini nanti nih akan saya tindak lanjuti ternyata perihal-perihal mengenai sama drummer klub Iktis itu ya iya tapi tetep sih apa gak bakal berubah lo bilangnya juga gak bakal berubah ya karena emang udah temenan dari lama ya iya lo bilang jangan kasihan tuh apa Roman gitu tetep aja gitu tetep yang batu orangnya iya daripada luntar kena juga kan lagian gak mungkin saya tiba-tiba datang ke Mbak Nesta Mbak Nesta jangan ganggu Roman kalau ganggu Roman berarti ganggu saya terus saya ngaruhnya apa ini makanya oke kalau begitu semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu lagi Bang Roman dalam keadaan yang lebih sehat lagi amin amin sukses untuk untuk ungu sukses juga untuk proyek-proyek sendirinya Bang Roman juga sekses juga lah buat ini kan plus 2-0 jadi gue gak salah tempat nih ngadunya nih bener kita backup selalu aman aman kita backup terus kita backup terus oke kalau begitu Pak Roman terima kasih banyak sudah datang melengkar waktunya ke sini ya masa gak cabut sih Bang ini duduk-duduk nunggu amplel apa gimana wah ya bener-bener harusnya kan udah iya-iya gitarnya ini apa yang ditunggu ya minum udah ya kan ya malum lah Pak senior di ungu ah iya senior ya di ungu ya enggak gak mau pikir gue mau di anterin gitu biasanya di anterin ya enggak enggak juga sih enggak juga gitu cuci dulu yuk harapan thank you thank you Bang thank you Bang thank you Bang aduh my see ya bye 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 Terima kasih.